Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua kembali menebar teror. Kali ini di Kabupaten Duga, Papua, KKB melakukan aksinya dengan menembaki personel Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Kamis tanggal 21 April tahun 2022. Di Reskrimumpolda Papua, Kombes Faizal Ramadhani, mengonfirmasi kejadian tersebut di Jayapura, Jumat, tanggal 22 April tahun 2022. Kata Faizal, peristiwa ini bermula ketika tiga personel Satgas Operasi Damai Kartens tengah melakukan pemetaan untuk mengetahui keberadaan KKB di sekitar Kenyam. Sekitar pukul 12.53 waktu Indonesia Timur, personel berpapasan dengan KKB yang diduga kuat merupakan kelompoknya Egyanus Kogoya dan kemudian anggota ditembaki, ujar Kombes Faizal dikutip dari kompas.com. Faizal menjelaskan, personel Satgas Operasi Damai Kartens diberondong puluhan tembakan dalam jarak dekat. Kontak senjata sempat terjadi dalam jarak yang cukup dekat, yakni sekitar 20 hingga 30 meter. Ada 29 bekas tembakan yang tertinggal di kendaraan roda 4 yang digunakan personel Operasi Damai Kartens, termasuk bekas tembakan di salah satu ban, jelas Faizal dikutip dari kompas.com. Namun, Faizal bersyukur karena tak seorang anggota pun terluka. Perkiraan anggota KKB berjumlah 20 orang, kata Faizal. Berdasarkan kejadian tersebut, Faizal meyakini KKB Dinduga sudah semakin terjepit karena mereka melakukan serangan secara sporadis kepada personel keamanan yang jumlahnya sedikit. Ini menunjukkan mereka panik karena personel minim pun mereka tembaki sebanyak itu, kata dia. Terima kasih telah menonton!